Aku dari Singapura Oke dari Singapura Cuman hati-hati ya Misuni lagi live ya Jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk namamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral Kalian nintak tegun Kenapa sayang? Saya kan nama di sini Singapura 25 tahun Saya tuh memang pernah punya teman Tapi sudah pindah di Hongkong Gini ceritanya Dia tiba-tiba di SMS saya Katanya aku butuh duit Buat nanopaspor Kenapa paspor kamu? Akhirnya aku katanya Sedangkan itu ke Hongkong Untuk memperdebatkan masalah Apa itu paspor untuk 3 dekat Untuk apa ya? Untuk pemininaan duit Saya tidak paham masalah ini Bisa dijelaskan ke saya Gimana untuk prosedurnya Masalah itu loh Masalah gimana untuk Sistemnya yang di Hongkong itu loh Boleh saya minta penjelasan Kok Samen kayaknya gemeter banget Nanya kayak gini Mbak? Enggak enggak Soalnya agak ini Agak apa nih Agak Agak Tadi apa itu Agak shock ada berita lain gitu Jadi saya mau memutuskan masalah ini Sorry sorry agak Agak minggu Nanti aku agak nervous ini Oh iya Kayaknya Samen lagi emosi Marah Menahan Bahasa Jawa ya Mbak? Ya Rangsa Jangan jawab Bahasa Indonesia aja Soalnya tak dengar dari suara Nenjenengan Seolah-olah Samen lagi menahan Emosi Marah Dan kecewa Soalnya ini teman dekat Jadi kita sudah lama di Singapura Sudah 25 tahunan Tapi ya gimana sih Namanya dengar Namanya sahabat Terus tiba-tiba dia tuh begitu gitu loh Maksudnya ada Financial Financial duit gitu loh Padahal di Singapura dia Fan-fan saja Enggak pernah gitu loh Setelah dia pindah ke Hongkong Sebegitunya kamu itu Dengan dokumen paspor kamu Kok bisanya kamu ini Gimana sistem untuk pemerintahan Hongkong Oh sebentar Untuk sistem pemerintahan Hongkong Saya gak berani komen Karena saya adalah seorang pendatang Dari Indonesia Dan saya tidak berhak untuk komen Tentang peraturan dan undang-undang Yang ada di Hongkong Nah Kalau Samen tanya tentang Dokumentasi itu kan bukan Pemerintah Hongkong Yang mengizinkan seperti itu Seadanya ketawan atau ketangkep Tetap aja mereka akan Dieksekusi juga Dengan peraturan-peraturan Yang ada di Hongkong Jadi Sekali lagi Apakah begitu gampang nih Pinjem uang dengan Cara Menggadehkan paspor Bener gak? Ya Inilah yang sering saya bahas Bahwa Karena untuk Membuat paspor Indonesia Sebagai TKW itu Sangat sulit sekali Karena itu Para Sendikat Khususnya rentenir Menjadikan mereka alat Agar Mereka kehilangan paspornya Jika mereka tidak Menebus uang tersebut Dan harga satu paspor Itu dari harga 10 juta rupiah Sampai 20 juta rupiah Itu harga paspor Digadehkan yang ada di Hongkong Nah Beda nih Paspornya kalian Sebagai pembantu Dengan paspor saya Sebagai permanen Ya Ya Gak beda Gak beda Di Indonesia Gak ada bedanya Kita sama Yang menjadi beda Adalah paspor saya Tidak laku digadehkan Pasti kalian bertanya Karena kalian kan Dengan permanen Permanent resident PR sana kan Betul Karena kenapa Jadi Bukan gak bisa Karena untuk PR Permanent resident Buat paspor Gampang Tapi Kalau buat pembantu Buat paspor Susah Jadi saya itu Ada beberapa Sama teman saya nih Saya nyuruh teman saya Untuk menggadehkan paspornya nih Karena dia juga PR Karena saya ingin tahu Kalau kita PR bisa gak digadehkan paspornya 3 ribu aja gak laku mbak Sekelas 6 juta aja gak laku kita Jadi intinya adalah Karena Dari pemerintahan kita sendiri Mempersulit nih Kalau buat paspor itu Sangat sulit sekali Saya tidak menyalahkan pemerintahan ya Tapi intinya Kalau Kalau buat paspor semudah PR Saya rasa rentenir itu gak laku mbak Oh begitu ya Terus gini ya Sistem di Hong Kong itu Untuk pemerintah Untuk yang domestik Itu memang Memang apa ya Untuk para sindikat Rentenir itu memang Di Apa ya Dibiarkan Kalian pinjau itu Dibiarkan kak? Ya enggak Bahkan gak ada yang ngelapor Siapa yang ngelapor? Emangnya ada yang berani lapor? Giliran saya tantang Ada gak yang berani ngelapor? Gak ada Sejenis rentenir Atau pinjol Atau apa itu Diizinkan Di negara manapun Gak ada loh Samen Ngomong kayak gitu Seolah-olah kamu mengatakan Bahwa Hong Kong Dilegalkan rentenir Gak boleh loh Gak ada ya Samen ngomong kayak gitu Nadanya seolah Hong Kong Itu membiarkan Rentenir Tidak Karena orang-orang Yang di sini sendiri Yang gak ngelapor Paham ya Jadi hati-hati Jangan Jangan menyangkut Kapatkan dengan Negara Hong Kong loh Soalnya Ini yang terjadi Hanya Indonesia Filipin kenapa gak laku Paspornya Iya jadi Satu berpikiran Begitu mbak Kenapa sih kok Dari setiap Kok bisanya Gitu loh temen saya Kok Menggadehkan Parfor segampang itu Padahal itu dokumen Yang paling penting Buat kita-gita Untuk di luar negeri Saya kadang gak habis Pikir gitu loh Ada apa Sebenarnya ini Gitu loh Iya karena orang kita Sendiri mbak Jadi gak ada hubungannya Dengan pemerintahan Hong Kong Jadi sekali lagi Samen posisi Ada di Singapura Jadi hati-hati Bukan Hong Kong Melegalkan Rentenir Bukan Hong Kong Melegalkan Pinjol Gak ada ya Jadi kenapa Satu hal Jika kalian mau Bersama-sama Melaporkan Tapi ingat Konsekuensinya Melaporkan Bodohnya di penjara Kamu yang pinjem Memangnya kamu gak tau Itu Rentenir Oke Jadi kalau Siapa yang mau melaporkan Sampai sekarang Saya nunggu Yang melaporkan Gak ada tuh Oh Berarti Sama ini Gak ada yang melaporkan Bagaimana melaporkan Mereka dua-duanya Di penjara mbak Iya Benar 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 Kalau gitu Terima kasih Untuk penjelasannya Soalnya Ini jadi pikiran saya Kenapa kok Segampang itu Oke Terima kasih Untuk bantuannya Mas Yuni Makasih Saya dari Beni Dari Singapura Dari Rumajang Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak masalah pinjol Itu gak ada hubungannya Dengan Dengan pemerintah Loh Hati-hati Kalian pengertiannya Dari negara-negara lain Hati-hati Untuk mengartikannya Loh Jangan menuduh Hongkong Seolah-olah Hongkong itu Mengizinkan Rentenir Loh Cuaplok IKP Modder KP Kalian Ya Jadi gak ada Yang melegalkan Rentenir Kalau kamu Pinjem sama temenmu Anak-anak satu Situ loh Hati-hati Lapor itu loh Dadi Bang aja Gak seperti itu Jadi jangan Jangan sesekali Melibatkan negara Kenegaraan Teman-teman Kamu boleh Ngomong apapun Tapi jangan Melibatkan Negara orang lain Aku Wera Wani Jangan Kita membahas Yang lainnya Tapi Bahas utang Tapi jangan Seolah-olah Negara orang lain Itu Seperti yang Kamu inginkan Halo Tengah-olah Bye Baik.